Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Jumpa lagi bersama kami Dalam program debat calon gubernur Dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Saya Arif Adil Ya dan saya Putri Viola Kami akan menemani anda semuanya Karena ini merupakan momen yang begitu ditanti-nantikan Bukan hanya oleh para pasangan calon Kita punya 4 pasangan calon disini Tapi juga oleh seluruh warga Jawa Barat Kenapa? Karena ini merupakan debat pamungkas Ini merupakan debat terakhir Sehingga ini merupakan kesempatan terakhir juga Bagi para pasangan calon untuk bisa Meluapkan ide-idenya gagasan visi-misi Tentunya sesuai dengan tema Yaitu Bumi Subur, Masyarakat Akur, Jawa Barat Makmur Tepuk tangan sekali lagi Dan TV One sebagai TV penyelenggara Debat pamungkas Debat tiga Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini Tentu ingin sekali hadir Lebih awal Untuk kembali memanaskan Atau mungkin mengetahui Seperti apa Visi, misi secara mendalam Terkait dengan tema yang tadi disebut oleh rekan saya Pada malam hari ini Tidak lengkap Kalau misalnya kita tidak juga mengingatkan kembali ini Para paslon yang berlaga di Calon gubernur Dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024 Pertama kita ingatkan lagi Ada pasangan Acep Adang Ruhiat Gitalis Dwi Nataria Pasangan nomor urut satu Dan berikutnya adalah Pasangan calon nomor urut dua JJ Wira Dinata dan juga Ronald Surabraja Ketiga ada Ahmad Syeku Ilham Habibi Pasangan nomor urut tiga Dan pasangan calon nomor urut empat Adalah Deddy Mulyadi Erwan Setiawan Dan untuk menambah meriah lagi Selain juru bicara dan tim sukses Dari masing-masing pasangan calon tadi Kami ingin juga mengenalkan kepada Anda Pemirsa Sudah hadir di tengah kita Malam hari ini Ada dua orang panelis Pertama Dr. Phil Panji Anugrah Permana Pakar politik Universitas Indonesia Selamat malam Baik dan juga nanti akan ikut mendalami Visi misi rencana program kerja Dari masing-masing pasangan calon Jika terpilih Nanti kita akan dengarkan Melalui para juru bicaranya Sudah hadir juga bersama kita Yaitu Bapak Muhammad Jehan Syahsiregar Ahli Tata Kota Dan Permukiman ITB Assalamualaikum Malam Pak Jehan Ya Bukan hanya para panelis Begitu kan Sudah hadir juga Di antara kita Ini merupakan Para perwakilan Juru bicara dari masing-masing pasangan calon Nanti juga akan menyampaikan Ide-nya Gagasannya kepada kita Semua apa sih Yang ditawarkan Untuk bisa memajukan Jawa Barat Terutama selama lima tahun ke depan Betul sekali Saya akan perkenalkan terlebih dahulu Ini merupakan juru bicara Pasangan calon Nomor urut satu Acef Adang Ruhia Dan Gitalis Dwi Natarina Yaitu Pak Cucun Ahmad Camsurijal Selamat malam Selamat malam Jawa Barat Bahagia Baik Dan lanjut lagi Ke juru bicara Tim sukses Pasangan nomor urut dua Ada Pak Ilham Wirat Maja Selamat malam Selamat malam Selamat malam Masyarakat Jawa Barat Penonton yang sedang di rumah Terima kasih Baik Dan juga Hadir bersama kita Yang merupakan ketua harian Tim pemenangan Pasangan calon Nomor urut tiga Ahmad Syaiku Dan Ilham Habibi Yaitu Pak Akbar Zulfakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jabar Asi Sili Asa Sili Asi Sili Asu Pili Terima kasih Lalu terakhir Nomor empat Ada M.K. Iswara Juru bicara Pasangan Dedy Mulyadi Dan Erwan Setiawan Pasangan nomor urut empat Selamat malam Selamat malam Pak Pak Arief dan Mbak Putri Selamat malam para pemerintah TV yang TV wanita hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun Jabar istimewa Baik Rifi saya hanya terbayang Kalau kita saja yang disini Semua sudah begitu semangat Tapi sebenarnya saya juga akan perkenalkan Yang gak kalah semangatnya nanti Kita akan dengarkan bagaimana Temu tangan yang meriah adalah Rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Al-Asar Indonesia Dan jangan kalah semangatnya ya Dengan rekan-rekan dari Universitas Al-Asar Indonesia Di belakang kita nih Putri Ada juga rekan-rekan Adik-adik mahasiswa dari Podomoro University Selamat malam Baik Nah ini yang mau saya sampaikan Kalau kita saja semua di studio ini Begitu semangat Saya gak kebayang Kalau yang di tempat debat Itu pasti luar biasa Apalagi para pendukung juga berkumpul di sana Karena debat saat ini berlangsung di gedung PMLI Ciawi Dan rekan saya Syahda Justisa Sudah berada di sana untuk bisa mengabarkan kepada kita Bagaimana kemeriahan Kemudian juga para pendukung Dari masing-masing pasangan calon yang sudah tiba Di lokasi debat Syahda silahkan Laporan terbaru dari Anda Baik selamat malam Putri Viola Arifadil Dan juga pemirsa Tentunya memang Rangkaian acara debat Pamungkas calon gubernur Dan juga calon wakil gubernur Untuk Provinsi Jawa Barat tahun 2024 Kalau kita menghitung waktu Sebentar lagi akan Mulai masuk ke dalam acara inti Dan tentunya sebelum Rangkaian acara debat Nantinya akan ada acara pra debat Tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Tapi Putri Arifadil Dan juga pemirsa Sebelum kami berbicara perihal tersebut Kita langsung saja menanyakan kepada KPU Jawa Barat Kira-kira kematangan apa yang memang dipersiapkan Untuk debat terakhir Menjelang masa tenang Dan juga menjelang hari pencoblosan Dan saat ini Sudah tergabung bersama kami Bapak Hedy Ardia Selaku ketua divisi sosialisasi Pendidikan pemilih Dan partisipasi masyarakat KPU Jawa Barat Selamat malam Bapak Selamat malam Pak Hedy mungkin ini bisa diberikan gambaran Kepada pemirsa di rumah Bagaimana kematangan dari Proses debat ketiga pada malam hari ini Ya kami sudah persiapkan ini sejak lama Kemudian Kita sudah melakukan Komunikasi Konsolidasi Dan koordinasi Dengan sejumlah pihak Untuk mempersiapkan Debat pambungkas ini Agar berjalan dengan maksimal Dan sesuai dengan harapan kita Kira-kira apa nih yang menjadi pembeda Antara debat ketiga ini Dengan kedua debat sebelumnya Pada segmen keempat dan kelima Kami bebaskan Saat antar pasangan calon bertanya Meskipun Itu harus sesuai dengan tema Beda dengan di debat kedua Itu kita batasi Sesuai dengan subtema yang diambil Atau ditentukan oleh panelis Kalau sekarang dibebaskan Dan kita harapkan Debatnya lebih keluar lagi Masing-masing pasangan calon Karena Mulai besok 24, 25, 26 Itu adalah masa tenang Sehingga Pemilih itu Sudah punya Ketetapan hati Setelah melihat Dari debat terakhir ini Terima kasih banyak Pak Hedy Atas informasinya Yaitu tadi Putri Villa Arifadil dan juga Pemirsa Tentunya kami disini Di venue ini Sangat amat antusias Menyambut kedatangan Paslon Namun juga tadi Berdasarkan pantauan kami Terakhir di pukul 6 Lewat 3 menit Tadi pasangan calon Nomor urut 2 JJW Radinata Dan juga Ronald Supraja Ini sudah tiba kesini Tinggal kami menantikan Paslon-paslon lainnya Untuk tiba di venue Sementara demikian update-nya Dari venue debat Baik terima kasih Syahda Apakah juga Jubir Atau tim ses yang ada Di studio kita juga Akan melakukan hal yang sama Usai jeda periormi Kami akan kembali ke tempat Anda Tetap bersama kami Terima kasih Terima kasih